Intro Halo Sobat Milenia semua Jumpa lagi dengan Yousef Channel 33 Kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara membuat peta laut Peta laut ini memang tidak Seperti peta laut Yang dikeluarkan oleh Dinasidros Akan tetapi ini cukup bagus Karena koordinatnya presisi Karena kita menggunakan aplikasi Yang memang digunakan untuk membuat peta laut Dan peta yang kita buat Ini tidak berukuran besar Bisa hanya seukuran kertas HPS Atau ukuran A4 Sehingga bisa kita gunakan Bukan hanya untuk praktek Tapi juga dapat digunakan untuk Ujian essay misalnya Atau ujian praktek misalnya Nah kita selalu kesulitan Ketika kita mengajar Misalnya baringan Atau melakukan tes tentang baringan Kita harus menggunakan peta yang selalu standar Nah dengan pembuatan peta ini Ini bisa menjadi alternatif Untuk melaksanakan ujian yang tidak perlu ruang yang sangat banyak Aplikasi pembuatan peta ini kita menggunakan Aplikasi atau software QGIS Bagi Anda yang berminat Anda silakan klik secara gratis Di deskripsi video ini Linknya dapat Anda klik Atau jika Anda ingin melihat Peta yang sudah jadi juga Berikut dengan contoh soalnya Anda juga bisa lihat Di deskripsi video ini Oke langsung saja Mari kita lihat bagaimana cara Membuat peta laut Untuk ilmu pelayaran data Oke langkah pertama adalah Tentunya kita buka software QGIS nya Yaitu yang ini ya Saya gunakan QGIS 2.18 2.18 Nah yang pertama kita akan muncul seperti ini Kemudian kita buka project Kemudian buka open Kemudian kita ambil dulu Peta utamanya Saya ambil Saya simpan di sini ya Oke sebentar Anda bisa simpan di mana yang Menurut Anda mudah ya Setelah Anda install Nah ini adalah yang Peta utamanya Kita klik Maka akan muncul Peta utama seperti ini Jadi kita perbesarkan seperti ini Oke Kemudian Langkah berikutnya Kita Pilih dulu Mana Peta yang akan Kita buat Oke Dengan menggunakan Klik geser Kemudian kita perbesar Saya contohkan Saya gunakan Peta Di Teluk Semaka Di Provinsi Lampung Kebupaten Tanggamus Itu peta yang ini Ini yang akan kita buat Oke saya geser dulu Nah ini adalah Peta yang akan kita buat Oke berikutnya Setelah kita tentukan Peta yang akan kita pilih Kemudian kita klik Project Kemudian New Composer Disini ada composer title Kita tinggal tulis saja judulnya Misalnya saya buat Judulnya adalah Peta laut Teluk Semaka Misalnya Oke kemudian kita klik Oke Sehingga akan kita diarahkan ke Tampilan seperti ini Kemudian klik layout Kemudian klik add map Dengan menggunakan tools ini Kita klik Kemudian kita klik Tahan geser mouse Dan Kita geser Sesuai dengan ukuran Nah akan langsung muncul Peta yang Tadi kita pilih Ini sudah ada di Composernya Kemudian untuk skala Bisa kita atur Disini Jika skalanya Dirubah Maka Peta akan Otomatis juga Langsung Berubah Misalnya seperti ini Saya contohkan Nah Dengan skala seperti ini Akan Berubah Ukuran petanya Kita coba lagi Nah ini adalah Kita bisa atur Skalanya Kemudian Kita kunci Lock layers Kita pilih Kemudian juga Lock styles nya Kita klik Berikutnya Pada Properties nya Kita Klik yang Frame Frame ini Fungsinya adalah Untuk Garis pinggir ya Kemudian Klik Kode tambah disini Kemudian klik Grid 1 Dan untuk QRS Klik change Nah disini kita Bisa Pilih referensi Sistem nya Disini saya menggunakan Referensi yang sudah ada Yaitu Yang Padang Atau Jakarta Karena kita ada Di Indonesia Kemudian Untuk Interval Unit Dan Map Unit Saya pilih Bisa kita pilih Sentimeter Atau Milimeter Disini saya pilih Sentimeter Kemudian untuk Interval Ini juga Kita atur Kemudian Frame Style Kita pilih Zebra Anda perhatikan Di peta Maka akan muncul Garis pinggir Seperti ini Zebra itu Berarti Hitam putih Belang-belang Kemudian Interval Saya bikin Disini Ada Lima Kemudian Interval Y Koordinat Kita pilih Juga Lima Kemudian Offset Saya tentukan Empat Nah Anda Akan lihat Di Peta ini Sudah ada Koordinatnya Nah ini adalah Koordinat utama Yang sesuai Dengan Kenyataan Yang ada Yang sesuai Dengan Peta laut Yang Dikeluarkan Oleh Hidros Kemudian Untuk Format Saya pilih Degree Minute Berarti Anda akan Lihat bahwa Di Ujung Atas Akan terlihat Bahwa ini adalah Koordinatnya Dalam Degree Dan Minute Angka Minus Berarti Itu menunjukkan Bahwa Itu ada Di Bujur Sebelah Barat Kemudian Untuk Image Frame ini Bisa kita Atur Semua Untuk Pengaturan Pengaturan Tampilan Bisa kita Atur Di Item Properties Ini Anda bisa Pindahkan Misalnya Koordinatnya Apakah Di luar Garis Atau Di dalam Garis Seperti Ini Ya Juga Di Bottom Right Left Bottomnya Bisa Ditambahkan Atau Di Luar Atau Di Dalam Kemudian Koordinat Presisi Kita tulis Sesuai Dengan Presisinya Kemudian Setelah itu Baru Kita Klik Add Image Nah Kemudian Seperti Biasa Kemudian Kita drag Klik Tahan Mouse Kita Kita Atur Sedemikian Rupa Sekarang Ini Kita Sedang Membuat Garis Bantu Bantu Mawar Pedoman Atau Arah Utara Selatannya Oke Kita Bisa Tempatkan Dimana Saja Jika Anda Punya Gambar Yang Sudah Dimiliki Anda Tinggal Klik Di Image Properties Jika Tidak Tidak Ada Kita Gunakan Yang Bawaannya Saja Yaitu Di Search Directories Kemudian Anda Akan Diarahkan Ke Tampilan Gambar Yang Sudah Tersedia Misalnya Saya Akan Gunakan Gambar Yang Ini Oke Tinggal Kita Klik Saja Nah Ini Akan Muncul Garis Bantu Arah Utara Atau Mawar Perdomannya Oke Berikutnya Layout Kemudian Kita Akan Menggunakan Skala Sama Seperti Tadi Tinggal Klik Geser Saja Kemudian Kita Tempatkan Di Tempat Yang Mudah Terlihat Dan Tidak Menganggu Setelah Itu Kita Beri Judul Peta Ini Tinggal Klik Geser Disini Anda Bisa Tulis Nama Judul Ini Tinggal Kita Ganti Saja Misalnya Disini Saya Kasih Judul Peta Teluk Semaka Lampung Kemudian Setelah Itu Font Kita Rubah Kita Perbesar Hurufnya Misalnya Dengan Ukuran 20 Misalnya Kemudian Klik OK Maka Terlihat Berubah Kita Sesuaikan Kita Perbaiki Lagi Bagaimana Agar Posisinya Ada Di Tengah Kita Klik Center Kemudian Jika Kita Merubah Lagi Misalnya Font Style Kita Pilih Bold Atau Cetak Tebal Ya Peta Ini Sudah Jadi ya Berikutnya Adalah Setelah Selesai Kita Klik Composer Kemudian Tinggal Kita Export Image Nah Disini Kita Bisa Buat Dalam Bentuk Format Macem-macem Bisa JPEG Atau PNG Atau Yang Lain Kemudian File Name Kita Tuliskan Saja Sesuai Dengan Judul Peta Teluk Semaka Lampung Baru Kemudian Kita Klik Save Disini Kita Klik Save Saja Ukuran Pixel Nah Peta Sudah Jadi Nah Sekarang Mari Kita Lihat Hasilnya Seperti Apa Kalau Kita Buka Ini Peta Yang Sudah Jadi Nah Ini Kita Buka Nah Ini Peta Yang Sudah Jadi Kita Tinggal Print Saja Dan Nanti Bisa Kita Tambahkan Di Lembar Berikutnya Misalnya Contoh Soalnya Ada Koordinatnya Kemudian Ada Judulnya Koordinatnya Sesuai Dengan Yang Sudah Ada Kemudian Jika Sudah Jangan Lupa Kita Save Project Kita Jika Sewaktu Kita Akan Membuat Peta Yang Lain Dan Ini Disimpan Di Tempat Yang Mudah Kita Carinya Saya Kira Teman Teman Sudah Tahu Bagaimana Cara Menyimpan File Oke Itulah Cara Membuat Peta Laut Untuk Belajar Ilmu Pelayaran Datar Sekali Lagi Anda Bisa Download Software Di Link Deskripsi Video Ini Atau Untuk Langsung Download Contoh Petanya Juga Ada Di Link Deskripsi Video Ini Sampai Ketemu Di Materi Berikutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Video Ini Lagi 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 Terima kasih.